Setelah Pegi Setiawan bebas, sosok sebenarnya Pegi Perong Dalang pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan. Terbaru, kuasa hukum Pegi menyebut menerima informasi akurat soal sosok Pegi Perong yang asli. Marwan Iswandi menuturkan bahwa keberadaan Pegi Perong asli diketahui saat ini berada di Cirebon. Hal ini diungkapkan Marwan berdasarkan informasi satu sosok anggota geng motor yang sama dengan Perong. Jendet, anggota Intel atau apa, yang jelas saya kan mantan anggota juga. Jadi ada telepon mengatakan, bang sebenarnya bang, si Pegi yang ditangkap itu menur informasi bukanlah Pegi Perong. Pegi Perong itu memang ada bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi, tolong dalami, tapi gini bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat bang. Tetapi yang jelas itu Pegi Perong itu memang ada, menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Ditangkapnya Pegi Setiawan ini kan penyidik dalam jawabannya di peradilan itu kan hasil pemeriksaan psikologis forensik bahwa Pegi ini berbohong, kemudian cenderung melakukan tindak pidana. Pokoknya hal-hal negatif itu disampaikan. Memantaskan agar Pegi ini pembunuh kan gitu. Nah ini kan merugikan Pegi. Merasa malu, baik Pegi maupun keluarganya merasa malu, dituduh seperti itu. Walaupun itu membacakan hasil, tapi faktanya ini diputus di peradilan Pegi bukanlah, tersangkannya tidak sesah kan itu. Nah sehingga hal itu bisa kami gugat secara imaterial, bisa tuntut secara imaterial. Yang besarannya itu nanti akan kami bicarakan. Nah misalnya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, bisa jadi 5 miliar, nantilah akan kami bicarakan yang terbaik bagaimana. Kesaksian saudara Ayep dan saudara Sudirman, yang mengaku bahwa Sudirman kenal dengan Pegi dan Pegi datang ke lokasi kejadian waktu itu. Nah ini kan sudah dibantah tadi sama si Pegi Setiawan bahwa tidak pernah itu bohong. Apalagi Ayep, sama melihat di lokasi kejadian, itu juga dibantah. Nah makanya nantang Ayep, Ayep ketemu Pegi, buktikan kalau Ayep itu memang benar-benar melihat, Pegi berani berdebat kan gitu. Nah karena sudah diputus bahwa Pegi Setiawan ini bukanlah tersangka, tersangkannya dibatalkan, maka ada langkah hukum yang akan kami tempuh untuk pidananya, yaitu melaporkan saudara Ayep dan... Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!